Halo, video ini akan menjelaskan mengenai mengapa P-Value saja tidak cukup, serta pentingnya relative risk, otasio, dan 95% confidence interval dalam penelitian. Penjelasan akan berlangsung selama 6 menit, bersama dengan saya, Resti Rahmanta Putri. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai konsep dasar P-Value. Secara singkat, ada seorang dokter bernama Dr. Kai, hendak mengetahui hubungan antara rokok dengan risiko pneumonia. Hasil analisis dari Dr. Kai menunjukkan P-Value-nya 0,03. Artinya, kalau penelitian Dr. Kai diulang 100 kali, maka 97 penelitian akan menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Dr. Kai. Dengan kata lain, kita bisa bilang bahwa ada asosiasi atau hubungan bermakna antara rokok dengan pneumonia. Sekarang Dr. Kai sudah tahu bahwa ada hubungan antara rokok dengan pneumonia, tapi ada hal yang tidak bisa dijawab oleh P-Value, seperti apakah rokok merupakan faktor risiko atau faktor protektif pneumonia, atau seberapa besar sih efek rokok terhadap pneumonia. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh P-Value. Nah, inilah gunanya ukuran asosiasi yang biasanya dinyatakan dalam relative risk atau out ratio. Kembali ke penelitian Dr. Kai, dia menemukan hubungan signifikan antara rokok dengan pneumonia. Dari 50 orang yang merokok, ada 30 orang yang mengalami pneumonia, dan 20 tidak mengalami pneumonia. Dari 100 orang yang tidak merokok, ada 30 yang mengalami pneumonia, dan 70 tidak mengalami pneumonia. Kita bisa menghitung insidens pneumonia pada perokok sebesar 0,6, dan insidens pneumonia pada bukan perokok sebesar 0,3. Relative risk dihitung dengan insidens pneumonia pada perokok, dibagi dengan insidens pneumonia pada bukan perokok. Didapatkan relative risknya sebesar 2. Nah, apa sih artinya relative risk 2 ini? Artinya, orang yang merokok punya risiko mengalami pneumonia 2 kali lipat dibanding orang yang tidak merokok. Perhatikan, relative risk di sini menggambarkan risiko ya. Ini nanti interpretasinya beda dengan out ratio. Nah, sekarang dari data yang sama, kita akan menghitung out ratio. Pertama, out pneumonia pada kelompok perokok adalah sebesar 30 per 20. Lalu, out pneumonia pada kelompok bukan perokok sebesar 30 per 70. Out ratio dihitung dengan cara, out pneumonia pada kelompok perokok dibagi dengan out pneumonia pada kelompok bukan perokok. Dari rumus ini, kita bisa mendapatkan out ratio-nya sebesar 3,5. Nah, apa sih arti dari out ratio 3,5? Artinya, orang yang merokok memiliki out mengalami pneumonia 3,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidak merokok. Perhatikan bahwa kata out di sini menggambarkan out ratio ya. Nah, penting untuk diperhatikan bahwa secara umum relative risk tidak sama dengan out ratio. Kalau tadi ingat, di penelitian Dr. Kai, dengan data yang sama, kita menghitung relative risk-nya 2, sedangkan out ratio-nya 3,5. Jadi, perlu diperhatikan bahwa menggunakan out ratio untuk menggambarkan risiko akan memberikan nilai yang overestimated. Jadi, kalau di penelitian Dr. Kai, kita tahu p-value-nya 0,03. Artinya, kalau penelitian ini diulang lagi dan lagi, maka 97% kemungkinan hasilnya akan konsisten, yaitu rokok berhubungan dengan pneumonia. Lalu, Dr. Kai juga sudah punya data relative risk sebesar 2. Pertanyaannya, kalau penelitian ini kan menggunakan sampel penelitian sebesar 50 perokok dan 150 orang bukan perokok. Kalau Dr. Kai bisa meneliti seluruh populasi, apakah hasil relative risk-nya juga akan persis sama, yaitu 2? Nah, di sinilah peran dari 95% confidence interval. 95% confidence interval bukan hanya untuk relative risk saja, tapi bisa untuk out ratio, means, prevalence, incidence, dan sebagainya. Kalau kita kembali ke penelitian Dr. Kai, setelah dihitung dengan software statistik, didapatkan bahwa 95% interval kepercayaan dari relative risk-nya 1,5-5,4. Artinya, pada penelitian Dr. Kai ini kan relative risk-nya 2. Tapi, di populasi, RR-nya belum tentu persis 2, tapi 95% kemungkinan RR-nya berkisar antara 1,5-5,4. Jadi, RR di populasi bisa saja 1,5, 3, 4, dan sebagainya. 95% confidence interval ini memang dihitung biasanya dengan software statistik. Lalu, Dr. Kai mulai berpikir, kok ribet banget? Seberapa penting sih menghitung 95% confidence interval? Saya berikan contoh dari sebuah jurnal. Link ke jurnal lengkapnya bisa dilihat di description dari YouTube ini. Dari jurnal ini, dilaporkan bahwa merokok berhubungan dengan rawat inap COVID-19. Di jurnal tersebut, didapatkan bahwa RR-nya sebesar 1,4. Artinya, orang yang merokok punya risiko 1,4 kali lipat untuk mengalami COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Dengan kata lain, kalau lihat dari RR-nya saja, kelihatannya merokok merupakan faktor risiko COVID-19 yang butuh dirawat di rumah sakit. Tapi, apakah di populasi RR-nya benar-benar 1,4? Nah, dari confidence intervalnya, 95% kemungkinan RR di populasi itu berkisar antara 1,1 sampai 1,8. Ini sangat penting untuk interpretasi hasil. Jadi, ada kemungkinan RR di populasi itu 1,1, 1,5, 1,8. Misalnya, RR-nya 1,1, maka risiko antara perokok dan bukan perokok untuk dirawat karena COVID-19 tidak jauh beda. Tapi, ada kemungkinan juga RR-nya 1,8. Artinya, rokok memang punya efek besar terhadap risiko hospitalisasi COVID-19. Nah, jadi kalau p-value itu menggambarkan apakah hasil penelitian kita signifikan secara statistik, ukuran asosiasi dan 95% confidence interval menggambarkan apakah hasil penelitian kita signifikan secara klinis. Misalnya, kalau dari hasil penelitian ini, kalau dari sisi p-value, rokok memang punya hubungan yang bermakna secara statistik dengan hospitalisasi COVID-19. Tapi, kalau melihat RR dari 95% confidence intervalnya yang mendekati 1, maka kemaknaan klinisnya harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Jadi, kesimpulannya ada 3 hal penting dalam melaporkan hasil analisis hubungan. Yang pertama adalah p-value, lalu ukuran asosiasi, dan 95% confidence interval dari ukuran asosiasi. Semoga bermanfaat.